Intro Gubernur Aceh Naufair Yansyah menerima kunjungan silaturahmi Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh di Meligo Gubernur Senin 3 Mei 2021. Dalam pertemuan itu, Tengku Haji Faisal Ali menyampaikan beberapa permasalahan terkait penerapan syariat Islam yang tengah dihadapi saat ini. Menurutnya ada ketimpangan antara hukum dan praktik penerapan syariah yang tidak sebanding. Sehingga praktik kemungkaran di bumi serambi mekah ini kian marak terjadi. Salah satunya seperti maraknya game High Domino yang berbasis internet kian meluas peminatnya. Bahkan semua usia sudah memainkan game tersebut. Selain itu, ia juga mengapresiasi pemerintah Aceh yang serius dalam mempertahankan akidah umat di perbatasan. Namun demikian, kata Lem Faisal, butuh penambahan jumlah da'i untuk kembali memperkuat akidah masyarakat di perbatasan. Ia membeberkan populasi umat muslim di perbatasan kian menurun hingga 4 dijit. Pada tahun 2019, sekitar 85 persen penduduk muslim dan kini kian berkurang menjadi 80 persen. Karenanya untuk memperkuat penerapan syariat Islam di seluruh Aceh, kata Lem Faisal, diperlukan peran aktif para bupati dan wali kota di daerah agar penerapan syariat Islam dapat ditegakkan. Menyikapi hal itu, Gubernur Aceh Nova Irensyah menegaskan, sejak awal maraknya game PUBG, pemerintah Aceh sudah melarang permainan game tersebut, dan game tersebut dikategorikan haram dan sudah difatuakan. Sama halnya dengan game High Domino yang malah jatuh pada jurang perjudian online. Terkait da'i perbatasan untuk menunjang semangat dakwah para da'i perbatasan, nantinya pemerintah Aceh akan membantu membangun rumah dinas bagi para da'i perbatasan secara berkala. Kemudian Nova menambahkan, saat ini pemerintah Aceh juga sedang konsen terhadap penyalahgunaan narkoba. Pada 28 April lalu, kepolisian Aceh berhasil menggagalkan peredaran narkoba sebanyak 2,5 ton sabu. Maka itu, di tahun 2021, pemerintah Aceh sudah perintahkan gerakan anti-narkoba nasional di lingkungan pemerintah Aceh. Nantinya, melalui gerakan ini, setiap ASN dan karyawan BUMD harus melakukan tes urin masif untuk mendeteksi karyawan dan staff yang menggunakan barang haram itu. Terima kasih telah menonton!